Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Edis Beranto Channelnya Anak SMK SMK bisa SMK luar biasa Baik, pada pertemuan kali ini Kita akan belajar membuat sebuah template kalender Yang mudah dan sederhana Bisa kalian ikuti untuk tutorialnya Yang pertama kita coba buka Jendela baru Klik tab file Selanjutnya klik new Kita isikan nama filenya Template Kalender Selanjutnya Isi panjangnya dan tingginya Untuk panjang 38 Tinggi 53 Untuk satuannya kita kasih cm Kemudian resolusinya 300 CMJK Kemudian kita okekan Oke, kita klik dua kali Di jenilah kerjanya Untuk rectangle-nya Selanjutnya Kita buat line Sebagai bantuan Kira-kira di sini Kita Klik di tool box Tanda seperti ini Kemudian Oke, kemudian Kita klik kita klik Big tool Kita klik dua kali Di line Kita tarik ke atas Sehingga akan terlihat tampilannya Atau kita geser Supaya lebih menarik Oke, kita pick tool Selanjutnya kita copy kan Ctrl D Ctrl D Terima kasih sudah menarik selamat menikmati selanjutnya kita geser kontol D oke, lalu kita tentukan warna gradasinya atau fillnya kita klik setelah kita pilih warna ini warna yang kedua oke kita berikan warna dasar untuk panah yang berikutnya kita pilih warna oke ini, selanjutnya kita klik fillnya seperti ini ini bisa kita tambahkan kita tambahkan warna yang berbeda kita klik lagi kita pilih warna yang berbeda kita coba kita tampilkan untuk garisnya kita coba warnanya pertama kita lanjutkan lagi untuk templatenya kita atur file dari kalender kita warnai di area kerja ini pertama kita klik di toolbox kemudian kita pilih warna yang sesuai sudah kita klik area filenya Oke coba kita kasih gambar atau file jpg kita cari coba filenya di download kita drag filenya selanjutnya kita klik di area yang kosong kita drag kita coba tampilkan di kemudian kita klik kanan dari cpg-nya atau gambarnya kita pilih clip power clip kita tempatkan di area file file ini file kerja nah sehingga tampilannya lebih menarik save khus v2 Walker menarik Sisah kita lihat aktur hai 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 attracting hai 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 Oke, saya arahkan sedikit pelang-pelang Oke, terlihat Tampilannya lebih elegan Kita coba Ambil Dari file untuk logo Kita coba buka di Dokumen Corel Misalnya kita klik di Brosur Lipat Kita ambil untuk Logonya Kita kopikan Filenya Selanjutnya kita kontrol C Nanti kita pastikan di Template kalender Kontrol V Atau pastikan Kita masukkan Di dalam Template kalender Kita sesuaikan besarnya Kita tarik ke atas Ini tinggal kita Atur untuk Menempatkan Kalendernya Salah satunya di bawah Si gambar Kita atur untuk Area Area dari Area dari Kalendernya Kita bisa turunkan Biar lebih Ideal Kita turunkan Kita turunkan sedikit Ya untuk template kali ini Hasilnya Cukup menarik Cukup menarik Sederhana Tinggal kalian Buat untuk Kalendernya Bisa kita gunakan Makro dari Corel Draw Mudah-mudahan Video yang sederhani Bermanfaat Jika ada pertanyaan Bisa kalian Tanyakan di kolom komentar Jangan lupa Subscribe Like Dan Jangan lupa juga Klik tombol notifikasi Untuk video-video Dari saya Berikutnya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa